Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys kita main-main ke tempatnya teman di Novo Salatiga beliau ternak murai batu sama Cusakrawo Alhamdulillah lancar banyak anakannya yang udah konser di lapangan jalan mewah dengan indukan kualitas memurai begitu juga dengan Cusakrawo nya Oke kita lanjut ke peternakan yang di dalam di belakang katanya buah-buah selamat menikmati selamat menikmati selamat sore pak ini dengan bapak siapa ya ini dengan Pak Agus Pak Agus Nobo pak ya Nobo Rojo salah tiga ini ini hasil tangkarannya Pak Agus baru umur berapa ini pak? umur satu bulan mas satu bulan ya pak ya satu bulan kalau ini adiknya oh ya kalau ini umur berapa pak? ini sekitar lima belas hari lima belas hari ini satu minggu adiknya juga ini kalau misalnya mau makan sendiri sampai umur berapa ya pak ya? ini kalau makan sendiri satu setengah bulan mas setengah satu setengah bulan sudah mulai makan dulu kalau sudah betul-betul mandiri dua bulan dua bulan ya? dua bulan sudah betul-betul sudah siap dijual untuk harganya sendiri ya pak ya? untuk harganya pasaran umum mas itu rekornya dua bulan untuk lima juta mas dua bulan lima juta untuk satu ekor? satu ekor ya jantan atau betina ya pak? apa sama saja gitu ya? sama saja pak ya untuk cak rowong sama saja kalau bapak sendiri so cak rowong yang kualitas kayak gimana pak? mungkin dari suara apa jenis gitu? dari suara mas dari suaranya terutama dari suaranya ya? iya dari suaranya suaranya ya kalau bisa yang jenis ropok ropok ya ropok satu bulan itu seperti bulan banyak tapi kalau ini ini semi mas semi ropok tapi sudah cukup bagus ada berapa pasang ini pak? untuk cak rowongnya? ini baru satu pasang mas satu pasang tapi udah 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 lancar ini rungayan iya punya satu pasang iya tapi oke 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 ya pak baru anong induknya iya iya oke ya akhirnya kalau murah ini ya pak ya ini jenisnya apa nih pak? kalau yang ini an-an bloro bala saban ini nanti saya korin oke minuman 25 x 15 oh panjang ya pak kalau umurnya ini berapa ini pak? ini baru empat hari pak empat hari iya empat hari baru yang panen berarti ini ya pak? iya baru panen kemarin kemarin untuk makannya sendiri kayak apa pak? iya makannya sendiri? makannya ini sementara masih tak kasih kroto dulu oh kroto iya full kroto berarti ya pak? iya tak kasih kroto dulu sampai umur? paling sekitar nanti 6 hari itu udah mulai dicampur kroto ini untuk anu pencanaan kalau langsung anu kegagana-kegagana oke kalau yang sebelahnya itu pak? itu peranahan? kalau ini sari F mas sari F? iya sari F hidup ekor berapa ini pak? kalau ini sari F nya ini hidupnya standar pak jantannya standar kalau putinannya ya 13 tapi jantannya standar yang silangan itu seburgan sama medan F3 hidupnya F3 oh iya harganya sendiri ini pak? untuk khusus murai? kebetulan untuk khusus murai ini harganya bapak biasanya jual umur berapa? jantan berapa? atau betina berapa? gitu biasanya yang ambil itu umur 10 hari nanti itu ya aduh mas borong gitu ada yang ambil dari loloh begitu ya pak? ya dari loloh umur 10 hari sudah mulai hampir memangkering itu tidak ada banyak yang ambil oh berapa itu pak? kira-kira pak? kalau itu lah segalanya bervariasi mas tergantung hidupnya ya hidupnya yang paling mahal yang ini mas yang ekor 25 ya sama berapa tadi betina? 15 15 belorok ini induknya? induknya belorok ini guys induknya belorok dengan rekor panjang kalau ini biasa umur 10 hari 2,5 juta 2,5 juta ini sudah anak yang ke-21 anak ke-21 pak? luar biasa ini umur kita pelihara 1,5 tahun oh iya kalau yang seri F nya sendiri pak? sampai berapa itu harganya? ini seri F belum ini baru mulai baru mulai ini mas oke ini baru ini kan penyesuaian ikut anulah ikut umbiak umbiak burung banyak yang suka lah ini nyoba-nyoba ini mas mungkin kalau misalnya teman-teman ada yang mau minat bisa datang ke tempatnya pak Agus tempatnya di Nopo Nopo Rejo samping pasar Nopo Rejo persis samping pasar Nopo Rejo persis di daerah Perung Grahasi Nopo Rejo salah tiga nanti bisa langsung ngobrol sama owner nya sekalian harganya bisa niko nanti bisa niko oke oke guys kita masuk ke daerah ini daerah rahasia pak Agus ini rata-rata jantak betinanya dua pak betina betul berarti poligamin ya pak ya poligamin antara ini yang F3 nya ini ya tiga jantanya ini betinanya dua orang semua tiga jantanya kaya bantu lah pangkat karagak nah atm-atm nya banyak nih guys ini yang dulu sepuluh bodoh dua tiga barang bodoh itu enggak 21 malah ini petinanya Oh betul nanya ada dua sudah yang satu mejan yang satu yang empat Hai 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 básicamente kita perkunjungi di markas bagus yang matahari ternaknya sudah ada yang muncar di yang di DSB kita kunjungi lihat induk-indukannya bagus-bagus kita lihat indukannya yang ngeluarin anak yang kemarin di DSB sering prestasi ini namanya ini kita kawanya indukan yang tadi di depan ini kok dipisah ya Pak ya iya dipisah dulu fungsinya buat apa ya Pak? ini karena ganggu itu kadang-kadang tidak dipisah oh gitu ya gitu kadang-kadang tarung masih gitu tapi kalau kira-kira sudah mau angrem menelur ya dipisah dulu ya itu kan ikornya ya butinnya sama brodo itu tapi ya perlu duduk terus ya anak-anaknya depannya semuanya ini kembalangan posisi angrem oh sudah terlurung ini tuh sari-sari modelnya ya itu telurnya itu apa nggak stress atau gimana gitu Pak? tidak, tidak apa-apa sudah terbiasa terbiasa mas kalau tempat saya burung-burung murah itu juga saya masuk telurnya tak ambil itu masuknya lagi dengan meh nggak apa-apa sudah dilatih dibiasakan iya biar nggak tapi jalannya lebih pisah iya lebih pisah iya lebih pisah itu untuk khusus pas angkrem apa? iya pas mau nelur sudah mau nelur sudah mau nelur pisah dulu iya sampai dia angkrem gitu Pak? iya sampai hijauan nanti nepes gitu oh baru tahu guys ini ini yang gelorok ya Pak? iya gelorok ini ini yang gelorok ya Pak? iya gelorok ini ini yang gelorok ya ekor 25 22 setengah ya Pak? 22 setengah ya Pak? 22 setengah ya Pak? 22 setengah ya? 22 setengah ya ini juga dipisah Pak? oh enggak? iya ini kutipnya apa? 2 orang saya tarung 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 oh ini 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 betinanya tidak akur tak bisa ini betinanya kedua ini ekor 14 ekor 14 ini disini rata-rata dipoligami poligami semua yang sebelahnya yang anaknya di depan itu yang luar Oh yang di pojok ini jodohnya berikutnya betinanya itu benet-benet tabang ini yang sabang kan tabang masih muda ini pastol ya pastol baru jodoh dari pastol umur ya sekitar 8-9 ini betinanya ya dua masih di sekarang sendiri-sendiri dulu nanti kalau kira-kira sudah duduk baru dicampur oke itu yang sabang yang sudah mulai produksi ini anaknya ini mas yang ini anaknya pak oke anaknya ini tak coba disilangi dengan bapaknya ya 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 karena karena ini silangi dengan kukali galuhnya ini anaknya juga dorong ya ya anaknya juga keluar dorong ya oke Nah oke terses 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 hai 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 Terima kasih telah menonton!